Karena kami butuh, jujur ya, kami butuh Gubernur yang mencintai Persija Jakarta. Dan standarnya adalah Bang Yos dan Bang Anies ya? Iya, hanya dua orang itu karena, maaf-maaf, Bang Yos yang saat itu bikin Persija perubahan dari yang agak, memang agak di bawah terus jadi... Menjadi juara Liga di 2001, dan Bang Anies treble winner di 2018. Bangun stadion dan juara 2018. Dan itu ada banyak apa yang dia lakukan, yaitu salah satunya waktu itu bikin akhirnya yang tanpa penonton kita saat AFC ya, kalau nggak salah. Dalam waktu berapa jam akhirnya boleh pakai penonton karena Pak Anies yang melakukan koordinasi ke pihak kepolisian dan segala macam. Jadi hal-hal sederhana saja, cukup membantu komunikasi, koordinasi, agar Persija dipermudah, itu sudah menyentuh hati kami semua. Ketua Umum Tejek Mania, Diki Sumarno, menegaskan organisasinya tidak akan dengan mudah untuk berpihak kepada calon-calon yang kini sedang terjuang di Pilkada Jakarta. Diki Sumarno pun menyadari bahwa belakangan ini Persija Jakarta dan Tejek Mania kerap digaungkan dan menjadi salah satu bahan kampanye. Oleh bakal pasangan calon Gubernur Jakarta, sebagai kelompok pendukung klub Persija Jakarta dan memiliki anggota yang besar. Tentu Tejek Mania memiliki posisi penting dalam kontestasi politik. Ya kalau nomor dua kan itu masalah gratis. Itu bisa, cuma kan nanti kasihan klubnya, klub pemasukan dari mana, terus kita juga ngaturnya susah. Ya mungkin bisa lebih dipikirkan lagi konsep gratisnya itu apa. Mungkin stadionnya gratis kali buat klubnya, itu mungkin lebih make sense. Jadi klub bisa ngambil semua pemasukan tiket gitu, nggak harus bayar sewa stadion gitu loh. Karena di Jakarta sewa stadion setau kita sih ya mahal banget gitu. Itulah kenapa tiket Persija juga kategorinya mahal bagi kami-kami ini gitu loh. Dan belum ada tiket terusan satu season penuh ya? Belum-belum, ya karena kan mainnya nggak jelas. Kadang main di JIS, kadang main di GBK, terus main di... Nah itu lebih konkret ya, persoalan Persija adalah home base atau stadion yang representatif untuk bisa main di kandang sendiri. Seperti itu kan? Iya, hari ini justru situasinya adalah bagaimana biar Persija pasti main terus di Jakarta. Siapapun gubernurnya, siapapun gubernurnya yang nanti terpilih, dia harus bisa memastikan bahwa Persija harus terus bermain konsisten di Jakarta. Nggak boleh pindah-pindah segala macam, mau ada konser apapun segala macam. Yaudah, itu tuntutan kita sebetulnya. Bahwa kita udah ada stadion dua nih, kemarin dibangunin JIS, ada bagus. Cuma kan memang ada satu kebutuhan lain yang akhirnya JIS dipakai untuk noncepak bola. Dan akhirnya Persija hari ini harus terusir gitu loh. Kayak besok tanggal 29, kita Persija akhirnya main di Bantul. Bantul ya. Tanpa penonton. Padahal kita ada dua stadion di Jakarta sebetulnya. GBK dan JIS yang sama-sama nggak bisa dipakai karena renovasi. Diki Sumarno menambahkan, pihaknya membuka pintu, khususnya kepada semua calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang ingin bersilatu rohmi. Namun, semua yang datang harus mempunyai syarat, yakni memberikan kekesan mereka untuk Persija Jakarta. Selain itu, Diki Sumarno juga mengungkapkan, selama ini hanya dua gubernur yang berhasil meninggalkan kesan manis bagi The Jack Mania. Mereka adalah Sutyoso dan Anis Baswidan. Ia menjelaskan, Bangyo, Sapan Akrab Sutyoso meninggalkan kesan yang baik, karena di masa jabatannya, Persija berisikan banyak pemain pintar. Sementara itu, Anis Baswidan memberikan kesan baik kepada The Jack Mania, karena bisa membangun Jakarta Internasional Stadium, yang kini dipakai sebagai kandang Persija di Liga 1. Karena kami butuh, jujur ya, kami butuh gubernur yang mencintai Persija Jakarta. Kalau kami boleh... Dan standarnya adalah Bang Yos dan Bang Anis ya? Iya, hanya dua orang itu karena... Dua orang itu ya? Maaf, maaf. Oke. Bang Yos yang saat itu bikin Persija perubahan dari yang agak, memang agak dibawah terus jadi... Menjadi juara Liga di 2011. Nah, Pak Anis bangun stadion dan juara 2018. Dan itu ada banyak apa yang dia lakukan, ya itu salah satunya waktu itu bikin akhirnya yang tanpa penonton, kita saat AFC ya kalau nggak salah, dalam waktu berapa jam akhirnya boleh pakai penonton, karena Pak Anis yang nama koordinasi ke pihak kepolisian segala macam. Jadi hal-hal sederhana saja, cukup membantu komunikasi, koordinasi, agar Persija dipermudah. Itu sudah menyentuh hati kami.